Atta Halilintar sangat prihatin ke Fuji usai bersedia hadir di pernikahan mantan Thorik dengan Aliyah. Atta Halilintar bisa merasakan apa yang dia rasakan namun mengenang kedekatan mereka dengan keluarga Fuji tak dapat terelakkan lagi. Haji Faisal mengungkap kemungkinan besar putrinya, Fujianti Utami alias Fuji akan hadir ke pernikahan mantan kekasihnya, Tarik Halilintar. Tarik Halilintar kini mulai sibuk mempersiapkan hari bahagianya dengan sang kekasih, Aliyah Masaid. Di sisi lain, banyak yang penasaran dengan kehadiran Fuji di hari pernikahan Tarik dan Aliyah ini. Sebelumnya, Fuji telah mengucapkan selamat atas pertunangan Aliyah dan Tarik beberapa waktu lalu. Fuji pun tampaknya akan menjadi saksi hari bahagia mantan kekasihnya itu. Hal itu dikonfirmasi langsung Haji Faisal, Insya Allah saya rasa datang. Tapi walaupun demikian, tentu melihat ke depannya, katanya dikutip rumpi underscore gosip pada Senin, 27 Mei 2024. Haji Faisal juga menegaskan jika sang anak dengan adik ipar Aurel Hermansyah itu masih berhubungan baik. Begitu pula saat mengakhiri hubungan mereka. Menurut penuturan Haji Faisal kedua selebriti muda itu kini telah sibuk dengan kegiatan masing-masing, Tarik dengan Fuji sudah selesai secara baik-baik. Mereka sudah saling mengikhlaskan, saling merelakan. Fuji sudah enjoy saja dia, sudah tenang. Tarik pun juga sudah tenangkan, ungkapnya lagi. Seperti yang kita ketahui hubungan asmara Tarik Halilintar dan Fujianti Utami Putri alias Fuji memang sudah cukup lama kandas. Namun, keduanya masih terus dikaitkan hingga saat ini terlebih saat Tarik akhirnya menemukan sosok pengganti Fuji dan berniat menikahinya. Kini, Tarik pun tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Aliyah Masaid. Ayah Fuji, Haji Faisal pun mengungkap bahwa Tarik memang sosok lelaki yang mendambakan hubungan yang serius ketika menjalin hubungan dengan wanita, termasuk saat berpacaran dengan putrinya. Tarik nampaknya tak masalah menikah di usia yang terbilang muda. Dia bahkan merasa sudah siap untuk membina rumah tangga. Kalau menurut saya arahnya sih memang seperti itu, ingin menikah. Si Tarik ini kan sudah matang dia, tentu dia berpikir. Kalau saya bergaul dengan seseorang, umur saya sudah segini. Sudah pantas saya untuk menjalin rumah tangga. Ujar Haji Faisal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini. Sementara di sisi lain, Fuji tak ingin buru-buru menikah. Meski usia mereka tak terpaut terlalu jauh, adik ipar mendiang Vanessa Angel itu tak memiliki prinsip yang sama seperti Tarik. Dia masih ingin menunggu beberapa tahun ke depan untuk memantapkan hatinya untuk membangun kehidupan baru bersama pasangannya sebagai sepasang suami istri. Diakui Haji Faisal, hal itu yang menjadi salah satu alasan dibalik kandasnya hubungan Fuji dan Tarik dulu. Sementara si Fuji masih 21 tahun, gak terlalu buru-buru. Fuji ingin menunggu beberapa tahun. Takutnya nanti waktunya terlalu lama. Iya, salah. Satunya itu, alasan Tarik dan Fuji putus, sambungnya. Akhirnya, Tarik pun menemukan sosok wanita yang memiliki prinsip yang sama dengannya, sudah sama-sama mantap untuk membina rumah tangga. Mengetahui hal ini, Haji Faisal ikut senang. Dia juga mengungkap bahwa Fuji tak merasa galau atau diselimuti perasaan sedih mendengar kabar itu. Fuji sendiri sudah move on dan tengah menikmati kehidupan yang dijalaninya saat ini. Gak ada, galau.